Sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga menabrak kendaraan lain di bahu jalan di jalan tol Cipali, Subang. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir minibus yang mengantuk. Dua orang tewas sementara enam lainnya luka-luka akibat kecelakaan ini. Minibus ini rusak parah setelah terjadi benturan dengan kendaraan lain di jalan tol Cipali, tempatnya di kawasan Cipendai, Subang, Minggu Siang. Kecelakaan terjadi ketika minibus melaju dari Cirebon menuju Jakarta. Di tengah perjalanan, diduga sang sopir bernama Nuri Romadloni mengantuk dan tidak dapat mengendalikan laju kendaraan. Minibus lalu oleng ke kiri jalan dan menghantam kendaraan lain yang sedang parkir. Dua penumpang tewas di lokasi sementara enam lainnya mengalami luka berat dan ringan. Penumpang minibus adalah satu keluarga yang akan berwisata ke Jakarta, sedangkan travel elf adalah rombongan yang akan ke Bekasi. Ada pun data korban tewas masing-masing bernama Karsilan dan Ida Sapriani, keduanya merupakan warga Semarang, Jawa Tengah. Kemudiannya, jadi kendaraan minibus Nissan Serena dari arah Palimanan menuju Cikopo, dari timur menuju barat, oleng ke kiri, keluar dari badan jalan, masuk ke bahu jalan, menabrak bagian belakang kendaraan mikro elf yang sedang berhenti. Untuk mikro elf itu sedang berhentinya karena sopirnya sedang melakukan pengecekan ban. Jadi mobil elfnya berhenti di bahu jalan sebelah kiri. Pasca kecelakaan, kedua kendaraan dievakuasi ke Pul Derek Cilameri, Subang. Sedangkan korban tewas maupun luka dibawa ke Rumah Sakit Tamrin, Purwakarta. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit lakalantas Kore Subang. Dian Firmansa, Subang.